Bagaimana meresponi jika pasangan punya fetish atau kesukaan tertentu yang kita gak bisa terima atau kita gak nyaman dengan itu? Apakah perlu dipaksakan, ketemu jalan tengah, atau gimana? Opsinya apa aja sih? So, I tell you the real fetish dulu ya. Fetish itu adalah penyimpangan perilaku seksual. Sebenarnya itu masuk dalam DSM. Kami para psikolog dan psikiater sedunia itu mendiagnosa sesuatu melalui buku ini, buku suci kami, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Jadi, dari buku ini, fetish itu adalah termasuk parafilia atau penyimpangan perilaku seksual. Saya sempat ngomong banyak tentang parafilia ini, bisa lihat di Youtube saya, pas saya ngebahas tentang Reinhardt Sinaga kemarin ya. The fetish thing itu, fetish itu adalah seorang individu yang merasa terangsang ketika dia itu, dia merasa terangsang dengan bagian tubuh non seksual atau benda-benda non seksual. Misalnya, kalau kayak Lynn Dre itu seksual doang, kayak kneeplats, seksi gitu ya, luxurious, segala macam. Tapi, non seksual itu kayak misalnya apa, selimut bayi, dia bisa terangsang kalau ada selimut bayi, kos kaki, gitu ya, t-shirt mungkin, I don't know. Bagian tubuh non seksual, kalau misalnya payudara, vagina, penis, of course lah ya. Tapi, dia misalnya bisa merasa terangsang dengan ketiak, high heels, jempol kaki, pusar, sama jari-jari tangan. Ini so far yang kasus yang pernah saya tangani, gitu. Jadi, cuma masalahnya fetish ini adalah non coercion, artinya banyak orang yang menderita fetish tapi tidak memaksa. Cuma ketika, fetishnya bukan yang parah ya, kalau yang parah itu udah gak butuh hubungan seksual soalnya Lex. Tapi, yang masih tingkat mild, ya misalnya, saya pernah dapet, apa, saya pernah dapet pacar yang fetishnya sama ini, high heels. Jadi, dia merasa terangsang ketika saya pake high heels. Menurut saya kan itu menguntungkan ya, yaudahlah, lo beliin gue sepatu hak tinggi, gue tinggal pake pas lagi mau senggama, dadah, gitu kan ya. Jadi, banyak koleksi sepatu gue, gitu. Awalnya, aneh banget, karena dia udah bisa terangsang, gak effortless sih, kalau buat saya. Dia cuma terangsang, cuma apa, cuma megangin sepatu saya doang, dan jempol kaki saya, saya cukup pake kuteks dengan warna yang lucu-lucu, dia udah bahagia. Dia bilang, gampang banget bahagia nih orang ya, gitu. Selama itu tidak menyakiti diri kamu, ya selama. Pasti aneh lah awal-awal nih, cek apa sih ngeliatin orang ngisepin jempol kaki, terus bisa nafsu kan emang deg-degan juga, kayak aduh gimana ya, gitu. Tapi gue luka gak? Enggak. Selama tidak membahayakan nyawa, tidak melukai diri kamu. Ya kalau misalnya hubungan seksnya gak pake selimut bayi, dia gak bisa nafsu, itu fetish masalahnya. Apa aja, karena ya ini adalah benar-benar membuat dia nyaman, ya pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Tapi kebanyakan fetish tidak menyakiti kok. Non-coercion, artinya tidak ada pemaksaan. Gitu, jadi misalnya kalau dia perlu pake kos kaki, baru lebih diset, dia senggama, kan itu gak nyakitin kita ya. Gak melanggar hukum kan. Gak membuat kita juga jadi orang aneh, nikmatin aja lah. Butuh proses, it's okay. Tapi, just process with it. Gitu kalau sampai ada salah satu yang fetish. Kalau ada orang yang takut itu akan suatu saat berkembang jadi sesuatu yang lebih aneh lagi mungkin gak? Fetish paling aneh adalah dia cukup dengan megang sepatu aja atau kos kaki atau apa dan tidak melakukan hubungan seks. Gak akan aneh kok kalau fetish. Oke. Gitu. Alright, alright. Tapi kalau sampai yang lain-lain, selain yang saya ceritain tadi, mungkin bukan fetish ya. Hmm, gitu. Kalau misalnya udah BDSM, udah apa, udah apa, itu udah lain urusannya. Tapi kalau fetish, jarang ada kekerasan kayak begitu kok Lex. Oke, alright. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih satu jam yang ada di Kacestar. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih Kacestar? Kacestar merupakan program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang, supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com. Sampai jumpa di Kacestar. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax